Pertama, sekarang kami akan melaksanakan press release ungkap kasus yang dilakukan oleh Subdit Siber, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang melaksanakan patroli siber, kemudian melakukan pendalaman, akhirnya mengungkap kasus dugaan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan atau konten asusila, yang diduga dilakukan oleh seorang ibu yang berusia 22 tahun terhadap anaknya, yang saat kejadian berusia 3 tahun lebih, ya hampir 4 tahun. Terhadap tersangka dijelat pasal berlapis tentang undang-undang ITE, penyebaran dokumen elektronik bermuatan asusila, kemudian pornografi juga diterapkan, pasal tersebut, dan yang tiga adalah tentang perlindungan anak. Kami izin menyampaikan bahwa sore hari ini juga hadir Bapak Dokter Andes Kawian, MIKOM, selaku komisioner KPAI. Terima kasih Pak. Jadi beliau komisioner KPAI subcluster anak korban pornografi dan cybercrime. Kemudian hadir pula Ibu Tri Palupi, dia Handayati, selaku kepala UPTD PPA DKI. Ini bentuk sinergisitas. Moda Metro Jaya juga dengan stakeholders. Kemudian hadir juga rekan-rekan Pak Wadir Reskrimsus, peserta penyidik, rekan-rekan Kanit, dari Subit Simber, dan juga Ibu AKBP Fitriya Mega, MC Psikolog. Beliau adalah kepala bagian psikologi Biro SDM Moda Metro Jaya, yang sejak dua hari terakhir, dari hari kemarin sampai hari ini, melaksanakan tes kesehatan mental terhadap tersangka. Kesehatan mental. Jadi dua hari ini berlangsung, hari ini masih berlangsung. Selanjutnya kita mendengarkan penjelasan kronologis pengungkapan kasus, hingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Direkturat Reskrimsus. Silahkan Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menjelaskan tentang perkara yang beberapa hari terakhir ini cukup menjadi pemberitaan yang hangat di media-media nasional dan juga media daerah terkait dengan adanya video porno yang berisikan konten tersebut adalah persetubuhan antara ibu dan anak kandungnya. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 si pelaku seorang wanita berinisial R itu akhirnya bisa diamankan oleh anggota kita dari jajaran Subdit Siber Direkturat Reskrimsus Benda Khusus Polda Metro Jaya di perjalanan menuju Pores Tanggerang Selatan. Jadi yang bersangkutan ini karena mengetahui keberadaannya dicari oleh anggota kami dari rumah kontrakannya kemudian dari rumah orang tuanya kalau rumah kontrakan ini ada di wilayah Pondok Betung kecamatan Pondok Aren Tanggerang Selatan tidak ditemukan kemudian juga kita cek ke rumah Handai Tauladannya ataupun sanak saudaranya juga tidak ada tapi akhirnya bisa kita lakukan penangkapan terhadap wanita berinisial R ini yang diduga merupakan salah satu pihak yang menjadi yang memiliki peran sebagai ibu di dalam video konten sebagaimana kami jelaskan tadi modus operandi dari perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini jadi ini terjadi di tanggal 30 Juli tahun 2023 pada tanggal tersebut perempuan inisial R ini dihubungi melalui Facebook oleh akun dengan inisial IS yang mana dari akun ini mengajak ataupun menjanjikan kepada wanita R ini apabila yang bersangkutan membuat sebuah video pornografi nanti akan diberi imbalan sebanyak 15 juta rupiah kemudian mendapatkan penawaran seperti ini wanita R ini merasa tertarik memang karena ada kebutuhan ekonomi hingga akhirnya si wanita ini mengiakan dan akhirnya yang bersangkutan membuat video melakukan kegiatan pornografi ataupun persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih berumur 4 tahun video ini dibuat dalam dua dua tahapan kemudian setelah dibuatkan video ini setelah jadi video tersebut langsung dikirimkan melalui facebook messenger oleh wanita R kepada akun yang berinisial IS tadi ada tiga pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelaku yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah kemudian pasal yang dipersangkakan kedua yaitu pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara kemudian juga denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah kemudian yang ketiga yang bersangkutan juga kita kenakan pasal persangkaan yaitu pasal 88 junto pasal 76I undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana dalam undang-undang ini ancaman hukuman maksimal adalah 10 tahun dan kemudian juga denda paling banyak 200 juta rupiah ini ini tiga pasal persangkaan yang kita terapkan untuk sementara kepada si pelaku kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik jajaran Subdit Siber Direkturat Treserse Kepenang Khusus Polder Metro Jaya yang pertama kita sudah melakukan penahanan terhadap wanita R sebagai si terduga pelaku kemudian yang kedua terhadap si anak dengan inisial MR sudah kami koordinasikan dengan pihak unit pelaksana teknis daerah ataupun UPTD Tanggerang Selatan untuk diamankan di rumah aman ataupun safe house kemudian yang ketiga langkah yang kami lakukan adalah kita juga terus melakukan observasi dan pemulihan kondisi mental ataupun psikis korban atas anak atas nama yang berinisial MR dengan melibatkan psikolog anak kemudian yang keempat saat ini penyidik sedang terus berkoordinasi secara aktif dengan bak psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan dari si terduga pelaku kami saat ini juga terus melakukan kegiatan pengembangan untuk mencari keterlibatan dari pihak-pihak lain yang diduga juga ikut berperan aktif dalam rangka menyebarkan video pornografi ini melalui media sosial ataupun melalui media lainnya kait dengan video pornografi yang melibatkan ibu dengan anak kandungnya yang masih berada di bawah umur demikian terima kasih terima kasih KPI mengapresiasi kerja kerasub di tindak pidana cyber Direkturat Raskrimsus Polda Metro Jaya yang telah bertindak cepat ya kasus ini viral kemudian dilakukan secara cepat maka kasusnya teridentifikasi dan tersangka dapat diamankan ini harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata orang terdekat kita termasuk orang tua kita bukan sebagai pihak yang menjamin keamanan dari anak-anaknya kasus ini membuktikan bahwa orang tua bisa menjadi pelaku kekerasan termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri data di KPI menyebutkan bahwa ada 262 kasus kekerasan terhadap anak termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik kekerasan psikis dan kekerasan seksual atau sekitar 9,6% yang dilakukan oleh ayah kandungnya kemudian ada 153 kasus atau 6,1% dari seluruhan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya jadi sesuatu yang harus kita perhatikan harus kita perhatikan bersama di dalam keluarga kemudian hal yang sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir bagaimana kita menyelamatkan korban yang merupakan anak di bawah umur masih 4 tahun kurang tadi sudah disampaikan dilakukan pendampingan psikologi anak juga perlu pemeriksaan kesehatan terhadap korban korban dipisahkan dari orang tuanya atau ibunya tadi Pak Wadir sudah menjelaskan ditempatkan di rumah aman ini harus dilakukan kemudian juga perlu pendidikan reproduksi untuk anak yang menjadi korban dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana dengan dukungan semua pihak agar jangan sampai anak tersebut punya potensi memiliki perilaku yang menyimpang karena kasus ini adalah bukan saja merupakan kekerasan seksual yang biasa tapi kekerasan menyimpang seorang ibu memperlakukan kekerasan seksual terharap anaknya anak laki-laki yang masih di bawah umur dan seorang laki-laki